Intro Assalamualaikum semuanya Berapa banyak dari anda yang pernah merasakan tahun 1980-an? Mungkin inilah dekade paling stabil yang pernah dialami sebagian besar penduduk Indonesia sejak zaman kemerdekaan Pak Harto sudah berada di periode Repelita, rencana pembangunan 5 tahun yang ketiga Dekade ini ditandai dengan industri padat karya Lapangan kerja dengan sistem proyek pun dibuka Buruh-buruh industri mulai marah Begitu juga TKI mulai diekspor ke manca negara Sawah dan ladang mulai berubah menjadi industri dan beton Pulau Jawa yang subur karena banyaknya jumlah gunung berapi disulap menjadi daerah industri Urbanisasi menjadi tema bicara Pak Mordiono sudah tampil di televisi dengan ciri khasnya Hanya bicara satu kata per menit Pak Harmoko pun setiap malam hadir dengan pengumuman harga cabai keriting dan toman medan Walaupun ada operasi petrus, penembak misterius untuk membasmi preman Namun secara umum masyarakat Indonesia hidup ademayum Jarang ada orang kaya, tapi harga barang juga terjangkau Pajak juga tak macam-macam Kecuali pajak televisi yang rutin menyambangi rumah warga Tapi bisa diakali dengan mengunci pintu rumah rapat-rapat Pada dekade ini, terlalu agamis akan dicurigai Tapi menghina agama juga akan ditangkap Berbicara masalah agama di masjid bebas Namun bicara politik di masjid, salah-salah dapat berakhir di Hotel Prodeo Wajah Pak L.B. Murdani membuat keder Mengkritik Pak Harto adalah hal yang tabu Pada dekade ini, membaca adalah hobi utama Karena memang tak ada alternatif lain Novel 5 Sekawan, Lupus, dan Baladasiroi adalah idola para remaja Novel Agatha Christie, Margate, dan Mirawi digemari orang dewasa Bagi yang perlu ensiklopedi ala Wikipedia, juga ada Buku pintar Iwan Gayo namanya Bahasa Indonesia yang baik dan benar dibudayakan Budaya kebersamaan dan kotong rayon masih sangat luar biasa Setiap rumah sudah memiliki sepeda Namun untuk motor dan mobil, terkadang dalam satu lorong pun tak ada yang punya Cerdas cermat dan perlombaan sejenisnya menjadi ajang prestisius bagi para remaja Sarana transportasi andalan adalah bis kota, angkot, dan bajai Nonton bareng televisi jadi suatu hiburan Mulai dari ria jenaka, film si unyil, rumah masa depan, aneka ria safari Hingga film cerita akhir pekan Dalam satu desa yang punya televisi hanya dua Menumpang nonton adalah solusinya Tontonannya terutama timnas PSSI, bulu tangkis, dan petinju elias pikal si juara dunia Siaran radio digemari tua dan muda Mulai dari berkirim lagu, menyimak berita, hingga mendengar sandiwara Bioskop masih misbar, alias gerimis bubar, karena berdinding tapi tak punya atap Cineplate baru hadir di ujung delapan puluhan Film-film yang dibintangi Roy Martin, Christine Hakim, Warkop DKI, dan Deddy Miswar Adalah jaminan yang membuat bioskop membeludar Film India jadi selingan Penyanyi Dian Bisesa, Betaria Sonata, Niada Niati, dan Ratih Purwasi menjadi idola Bahkan ketika lagu mereka dilarang beredar oleh Pak Harmoko Karena dianggap terlalu cengek Tak sesuai dengan jargon emansipasi wanita Musik rock juga meraja rela Festivalnya ada di mana-mana Demam breakdance melanda Indonesia Jelas ini tertular dari Amerika Benarkah demikian? Benarkah demikian Benarkah demikian